Dalam rangka sekolah siaga kependudukan, pemerintah Kota Jambi mencanangkan sekolah siaga kependudukan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi dan ditargetkan 24 sekolah siaga kependudukan di tahun 2023 mendatang. Jum'at 12 Agustus 2022, Wali Kota Jambi Syarifasa menandatangani secara langsung perencanaan sekolah siaga kependudukan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Jambi. Dalam kesempatan ini ada 8 sekolah khusus SD dan SMP baik negeri maupun swasta dan madrasa yang dicanangkan terlibat dalam sekolah siaga kependudukan ini. Dijelaskan oleh Wali Kota Jambi Syarifasa bahwa pemerintah Kota Jambi menargetkan di tahun 2023 ini minimal ada 24 sekolah yang dicanangkan menjadi sekolah siaga kependudukan. 8 sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta, madrasa yang kami canangkan. Nah target dari kependudukan tadinya di tahun 2024 ada 24 sekolah tapi saya minta di akhir tahun 2023 ini sudah 24 sekolah minimal 24 sekolah yang dicanangkan menjadi sekolah siaga kependudukan. Kenapa harus ada sekolah siaga kependudukan? Banyak hal, yaitu memberikan edukasi pendidikan di usia dini. Tentang apa? Tentang sek bebas, tentang penikahan dini, tentang juga kesehatan alat reproduksi yang belum saatnya dan juga tentang narkoba dan lain sebagainya. Pencandangan sekolah siaga kependudukan atau SSK ini bertujuan untuk memberikan edukasi pendidikan di usia dini terkait seks bebas, bernikahan dini, serta alat reproduksi yang belum saatnya dan juga mengenai narkoba. Sandi Deswitarika, Jek TV, melaporkan.